Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Danny MainLagi. Dan kali ini gue mau nunjukin ke kalian ini hal yang sangat impresif banget ya. Karena kemarin banget baru aja ya The Matrix itu film-film-film yang itu kerja sama-sama Unreal Engine untuk ngasih demo Unreal Engine 5 Fit The Matrix. Jadi ada The Matrix Awakens namanya. Dan ya, gue akan nunjukin ke kalian. Katanya ini impresif banget. Saking impresif ya, sampai itu tuh kayak kita lagi mainin film gitu loh. Bukan kita lagi mainin game. Jadi gue akan langsung aja masuk ke dalam gamenya. Pake headset lah, biar suaranya asik. Mana dia? The Matrix Awakens. Nah ini dia gamenya. Jadi ini sebenernya bukan game penuh gitu ya. Bukan full game, tapi cuma sebuah demo untuk Unreal Engine 5 aja. Dan ini tersedia secara gratis, bisa di-download untuk PlayStation 5 juga untuk Xbox Series S dan X. Cuma katanya untuk Xbox Series S, ini experience-nya agak kurang mantep. Wow, suaranya kecer banget. Gue kecilin dulu. Oke, cool. Cool. Wow. Unreal Engine 5. Mudah-mudahan semua game nanti ke depannya bakalan kayak begini ya. Ini luar biasa. Luar biasa keren sih kalau buat gue. Oh my God. Enter. Oke. Pencet atas tuh ada tulisannya untuk masuk ke setting. Oke, subtitlenya on. Controller number-nya on. Udah, itu aja. Iya. Wow. Enter The Matrix. Wow. Wow. Oke. Ini semua real-time ya. Oke, Unreal Engine 5. Oh my God. Wah, gila. Wah, gila. Ini bukan film, Pak. Wow. 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 Lihat tekstur buka, Pak. Ini film apa Unreal Engine? Oh my God. What? 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 Kalau ada berisik-berisik, motong keramik. Ya di belakang ada yang lagi motong keramik. Jadi sorry banget ya. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in The Matrix Trilogy. Those films pioneer with shots like a long time. Gila. Gak ngerti lagi gue. Gila. Where the digital age might take cinema and narrative. Uh. Haa. Gila, dia bikin muda lagi dong. Kacau. Ini bukan orang, Pak. Ini bukan orang. Masya Allah. What? What? What would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Whoa. What just happened? Gila. Hahaha. They wanted. Wow. They were flying with more theoretical mumbo-jumbo, but they needed some sexy action. Wow, gila. Ya Allah. Who said? The marketing people. Hahaha. I thought we were supposed to have total creative control. Wow. Wah. Hahaha. You still got it. Hahaha. Gue gak tau mau ngomong apa selain wow. Hahaha. Me too. What? What? Yeah, elah. Unreal Engine 5, eh? Nice banget, nih. Stay the hell away from marketing. Sekali lagi gue ingetin kalo ini tuh bukan orang. Hahaha. Oke. Ini bisa kita mainin, ya? Jadi bukan cuma nonton tapi bisa kita mainin. Oh, belum. oh my god. Oke. Oh, gitu. Oke. Baik. Switch target. Oh. Oh, gitu. Baik. Ini bisa dibainin, nih, pak. Ini bisa dibainin. Hahaha. Gak barengnya begini. Ya Allah. Ini. Ya ampun. Keren banget. Asli. Ini yakin bukan film. Wah. Kacau. Kacau. Gila, gue mainin film, pak. Ini, pak. Gue pindahin lah kamera gue lah. Oke. Oh my god. Sorry, boys. Of course. They have a helicopter. We need cover. Oh my god. Ini bukan film. Hahaha. Bukan film. Oke. Oke. Bisa ditembakin lagi. Nice. Oh. Oh. I love it. Oh. Ya Allah. Kalau nanti game-game di generasinya series X sama PS5 tuh kayak begini. Aduh. Aduh, kacau sih. Tapi perlu diingat, ini adalah demo ya, guys. Ini adalah demo untuk Unreal Engine 5, jadi bukan game beneran. Maksud gue, pastinya secara skala juga lebih kecil, jadinya untuk membuat sesuatu yang imersif dengan gambar yang oke banget kayak begini. Itu lebih bisa-lebih bisa dikerjain gitu ya, ketimbang bikin full game dengan skala yang sangat imersif. Ya. Ini ukurannya, untuk demo ini ukurannya 23 sekian giga, kalau nggak salah atau 29 ya, 20-an lah pokoknya. Jadi kalau misalnya mau bikin game yang kayak begini, mungkin kalau full game ukurannya akan besar banget. Gila sih. Ini mengingatkan gue sama Virtua Cop jaman dulu. This is basically Virtua Cop just better. Oke. Ini Virtua Cop yang jauh lebih bagus. Virtua Cop begini nih dulu nih. Oh my God. Oh ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Wah. Ini cutscene-nya, nggak tahu real-time render, nggak tahu bukan ya. Apa yang kamu lakukan? Pertama untuk meletakkan ini, Bob. Asli. Please. Lu bayangin, kalau ide metaverse-nya Zuckerberg itu, grafisnya kayak begini, pas kita masuk ke metaverse itu. Wow. Holy smoke. Man. Aku tidak bisa berkata-kata lagi ya. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Ini keren banget. Unreal Engine 5. Wow. Udah, gitu doang? Apa bisa lagi? Udah? Oh, masih? Masih? Oke. Sekali lagi, ini bukan full game ya, teman-teman. Melainkan hanya demo untuk nunjukin kemampuannya PS5 Series X dengan Unreal Engine. Ini bisa diganti, ini toggle mask AI visualization. Oh, kayak gini ya. Gue nggak ngerti sih, maksudnya gini. World partition. Oke. Automatic open world streaming. Tuh, ada istilah-istilah technical yang gue nggak paham-paham banget ya. Masih belajar juga. Oh, ini Lumen ya. Dynamic Global Illumination and Reflections-nya di Unreal Engine itu namanya Lumen ya. Rule-based Object Placement. Wah, anjir. Kalau malem kayak begini, Pak. Punya Global Illumination ya. Toggle day, night. Nih, kalau siang kayak begini. Ih, bagus banget. Asli. Night, virtualized geometry. Tuh, lihat. Nih, kayak begini, Pak. Sebelum dikasih tekstur tuh ya. Geometri. Yang dibilang polygon tuh. Polygon begini nih. Oke. Toggle night, night visualization. Aslinya pakai night, night begitu ya. Temporal Super Resolution. Oh, higher display resolution. Oh, gitu. Meta Sound Procedural Audio Generation. Oke. Kalau ditampilin secara night begini ya. Toggle display render pixel. Meta Human. Next Generation Digital Human. Ini udah render. Ini belum render tuh yang tadi kelihatan garis-garis gitu ya. Kotak-kotak gitu. Bisa dimainin lagi? Serius? Wow, wow. Oh, ya Allah. Ya Allah. Ini untuk nunjukin seberapa powerful si Unreal Engine ini ya. Oke, kemarin di video kemarin gue udah ngomongin tentang screen space illumination. Kayaknya ini juga Ya, gue gak tau ini pake Lumens ini teknik yang mirip sama SSR atau enggak kayaknya sih gitu ya. Bukan ray tracing yang jelas. Sepertinya bukan ray tracing. Tapi gue gak ngerti-ngerti amat. Ini harus dipelajari lagi ya. Oke. Oh, bisa terbang. Tunggu-tunggu gue mau jalan-jalan dulu. Ini tadi kayaknya ada BCKan nih. BCKan, BCKan. Coba kita lihat bayangan BCKan. Oh, man. Gak ada orang yang lewat BCKan ya? Press Y to fly drone. Oke, bisa naik ke atas. Oh, kita bisa ngeliat-liat, Pak. Pake drone, Pak. Oh, gokil. Liat tekstur di tembok, Pak. Ya Allah. Ini bisa begini ya? Gokil, gokil. Waduh, gila. Ini real time. Serius. Ini kita bisa masuk-masuk ke sini nih. Agen kita tadi ada di situ kan? Halo. Wow. Masa depan gaming cerah nih di tangan Unreal Engine 5-nya. Gila, bisa ke sini loh. Coba-coba-coba. Ini ada yang nyala nih. Ini tuh 3D, Pak. Ruangannya tuh bisa dilihat. Gue kirain tuh cuma tekstur ditempel doang. Ya ampun. Serius deh. Kalau kalian punya PS5 atau Xbox Series X, please download deh. Buat gerasain ini impressive banget sih. Asli. Tadi kita di mana? Ini. Coba menu. Oh, bisa diganti nih. Oke. Simulation. Sound rotation. Oh ya ampun. Ini bisa di-explore banget ya. Buat kalian yang ngerti. Bagaimana mengeksplore. Sebuah engine ya. Nice. Walk. Jalan lagi ya. Coba kita sprint. Oke. Kayak gini. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Basically. Hanya bisa lihat-lihat doang. Karena ini bukan full game. Eh. Bisa drive. Oke. Wow. Wow. Ini kayak GTA ya. Cuma yang gue rasain ini. Gue gak tau apakah ini karena efek capture card gue. yang belum support output 4K. Atau apa. Cuma ini emang agak-agak. Iya dibikin. Sengaja dibikin kayak film looks ya. Tampilannya kayak film. Ada agak grainy. Apa sih? Ada noise-nya gitu ya. Tapi secara resolusi ya gak yang tinggi-tinggi amat gimana gitu. Tapi ini oke lah. Buat sebuah engine demo. Oke. Kita akan cobain impact-nya. Wey. Wantah. Pecah gaca, Pak. Coba kita ngebut ya. Ngebut, 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 ngebut. Kita tabrak. Jager. Kayak apa tampilannya. Wow. Lihat-lihat kerusakan mobilnya. Asphalt 9 kapan begini? Asphalt 9. Wow. Penyok beneran. Fisiknya cakep banget. Pecah-pecah tuh kaca dari tadi. Lihat. Pecahan kacanya ada di dalam, Pak. Eh, ada di dalam gak? Tadi kayaknya ada di dalam. Oh, enggak. Enggak terlalu ini ya. Enggak ada di dalam kayak perkiraan gue. Baik. Oke, gue akan coba minggir disini. Kita coba keluar ya. Keluar. Eh, keluar gimana caranya? Oke, keluar. Nice. Mobil orang ya, gue ancurin. Gue coba kesana bisa gak? Bisa dong. Ya, ditutup sih. Ya, gak asik loh. Gak bisa. Kita lihat coba air. Kayak gimana air ya. Oke, ini grainy apa? Kayak ada noise-noise. Bintik-bintik. Lihat ya. Digambar itu kayaknya emang sengaja dibikin. Biar ada film look gitu ya. Tampilannya kayak di film. Oke, coba kita hijack mobil yang lagi ada orang ya. Bisa gak? Ini ada orangnya gak nih? Halo, sir. Sorry. Madam, sir. I need your car. Lo gak bisa. Wah, segila. Bayangin Spider-Man ya. Game Spider-Man yang ada di PlayStation tuh. Grafisnya kayak begini. Aduh, gak ada obat. Film grain-nya cakep. Film grain-nya bisa dimatiin gak ya? Oke, simulation, sun rotation, crowd traffic. Crowdnya 100%. Trafficnya 100%. Parkernya 100%. Matrix filter. Night view-nya gak lah. Masa-masa pakai night view ngapain. Eh, hilang. Oke, oh, bisa ngambil foto. Baik. Mega City Explorer running. Main menu, coba. Balik ke main menu. Sip! Itu tadi The Matrix Awakens. Yang merupakan sebuah showcase ya. Engine untuk Unreal Engine 5. Yang menurut gue ini keren banget. Kita bisa explore city dan juga star chase. Luar biasa. Meskipun yang namanya demo, pasti nunjukin ke bagus-bagusnya doang gitu ya. Gak nunjukin jelek-jeleknya. Gue, I'm looking forward for Digital Foundry untuk ngebahas game ini. Karena pasti Digital Foundry bahasannya itu jauh-jauh lebih, lebih bagus gitu ya. Daripada orang-orang lain yang ngebahas game gitu. Secara teknikal, Digital Foundry itu oke. Jadi buat kalian yang pengen belajar secara teknis, bagaimana sebuah game itu berjalan, gue sangat merekomendasikan kalian untuk menonton channel-channelnya Digital Foundry. Mereka bakal bahas tuh ray tracing, apalah-apalah gitu ya. Yang teknikal-teknikal kayak gitu, bagus banget bahasan mereka. So, itu aja untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang penasaran sama kekuatan, utamanya Unreal Engine, dan juga PlayStation 5, atau Xbox Series X. By the way, gue nyobainnya di Xbox Series X dari tadi. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wow. Wow.